Intro Waktu Bagiku, waktu adalah hal yang pasti, tapi dipenuhi dengan misteri. Sejak lama, aku mencari terobosan dalam hidup. Kapan aku menerima diriku sepenuhnya? Aku menemukan gairah dalam hidup dan bertindak sesuai naluriku. Aku beruntung memiliki kedua orangtuaku dan terlebih ibuku. Psikologi seringkali dikaitkan dengan seseorang yang mengalami broken home dan tidak menutup kemungkinan kesehatan mental juga menjadi salah satu dampak dari broken home. Berangkat dari hal tersebut, saya mencoba membentuk remaja dengan mental yang siap dan mampu menghadapi permasalahan tersebut. Tidak sedikit remaja mengalami masa-masa quarter life crisis. Oleh karenanya, Genre Stoic, akronim dari Socialization, Training, Organizing, Innovation, dan Creation. Sosialisasi adalah kegiatan Gema Sajik. Gerakan remaja sadar akan kesehatan jiwa. Kemudian training atau pelatihan Gema Desa. Genre mengabdi di desa terpencil. Yang ketiga, Organizing, yang kubari nama bijak. Bina kerjasama bersama OSIS. Yang keempat, Innovation. Keberakan generasi emas toy. Dan yang kelima, Quads of the Day, Ruang Imajinasi Terasa. Program ini relate dengan anak muda yang saya jumpai di lapangan yang mengalami toxic relationship, overthinking, insecure, broken home, dan lain sebagainya. Pun, anak-anak dipelosok yang minim akan pengetahuan, terutama tentang triad KRR, sangat antusias, dan semangat dalam belajar. Karena remaja adalah aset terbesar suatu negara yang akan menjadi agents of change dalam membangun peradaban. Terima kasih kakak Fikar untuk mengajar tentang KRR. Salam. Dadah. Terima kasih untuk kakak Fikar yang sudah berkunjung ke PIK Remaja Lompeta Singdani, SMA Negeri Sabu Singdwe, yang membawakan program berdanya yaitu tentang Stoin Genre yang mempelajari tentang kesehatan mental. Salam Genre. Isim apa? Mahipi apa? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya, Muhammad Zulfikar, Duta Genre Potra, Kebupatan Donggala, Tahun 2022. Duta Polo Tua. Terima kasih.